Halo apa kabar semua, jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Film yang dibahas kali ini berjudul Harley and Davidson yang dirilis pada tahun 2016. Film ini merupakan mini seri yang menceritakan tentang awal berdirinya Harley Davidson. Seperti apakah kisahnya daripada membuat kalian semakin penasaran? Langsung saja ke alur ceritanya. Pada tahun 1903 di Amerika Serikat, sedang gencar-gencarnya membangun alat transportasi. Hal ini berimbas pada lahan pertanian yang ada, termasuk milik Walter Davidson. Tanah miliknya dirampas oleh pengembang untuk dijadikan rel kereta api dengan ganti rugi hanya 15 sen per hektare. Di tempat lain ada anak muda bernama Bill Harley, seorang pekerja pabrik. Sepulang kerja dia diajak oleh temannya Arthur Davidson untuk menonton pertunjukan tari. Di sana bukannya menonton penari, Bill malah fokus mengamati properti sepeda yang diberi motor penggerak. Keesokan harinya, Bill dan Arthur kembali bertemu dan melihat sebuah traktor di jalan. Seketika itu, Arthur berpikir untuk membuat motor sendiri saja dengan menambahkan motor penggerak di sepeda mereka. Namun mereka tak mempunyai modal, mereka kemudian menemui Joe Merkel, seorang produsen motor lokal dan menawarkan kerjasama. Arthur mengatakan jika motor yang akan mereka bangun bernama Davidson, Harley, and Merkel. Joe Merkel menolak kerjasama tersebut karena namanya disematkan paling belakang. Walaupun begitu, Arthur dan Bill tetap berusaha membangun motor impian mereka. Oleh karena itu, Arthur ikut bekerja di pabrik bersama Bill dengan tujuan mencuri sperpat yang dibutuhkan untuk membangun sebuah motor. Tapi aksi Arthur akhirnya ketahuan juga dan dia dihukum dibukul di depan umum. Di gudang rumah Arthur, mereka kemudian membuat motor dari barang-barang yang telah mereka kumpulkan. Tak lama kemudian, mesin itu berhasil menyala, namun baru sebentar mesin itu pun beledak. Mereka pun kebingungan karena tak memiliki modal lagi. Lalu Arthur menyuruh Bill untuk menulis surat kepada kakak Arthur, yakni Walter Davidson, agar mau berinvestasi di pengembangan motor milik mereka. Beberapa lama kemudian, Walter pun menemui Arthur dan Herli di tempat pembuatan motor mereka. Sesampainya di sana, Walter terkejut melihat motor yang dimaksud bukanlah sepeda motor, namun hanya prototipe motor penggerak dan sepeda. Tapi Walter akhirnya optimis setelah melihat desain mesin yang dibuat oleh Bill. Bahkan Walter juga menyarankan agar memakai belt saja dibanding dengan rantai. Mereka kemudian mencoba merangkai kembali motor mereka, dan beberapa waktu kemudian, motor buatan mereka pun jadi, Walter langsung mencobanya di jalanan desa tempat mereka tinggal. Keberhasilan tersebut membuat Walter ingin bergabung dengan Arthur tidak hanya menjadi investor, tapi juga ikut membangun motor Herli Davidson. Pada awalnya, Arthur menolak, tapi Walter tetap memaksa, dia juga rela menginvestasikan semua uangnya. Walter meminta kepada Bill Herli untuk membuat motor dengan tenaga besar dan tangguh di segala medan sesuai dengan keinginannya. Namun demikian, proyek itu terpaksa tersendat karena Bill Herli diterima kuliah insinyur, Bill sebagai anak yang jenius sangat ingin kuliah untuk memperbaiki hidupnya yang pas-pasan. Keputusan itu tentu saja ditentang oleh Arthur dan Walter, karena tak ada lagi insinyur di perusahaan mereka. Walaupun Walter mengerti mesin, tapi dia tak seahli Bill Herli. Davidson bersaudara kemudian tetap melanjutkan proyek itu, meski pincang tanpa adanya Bill. Selanjutnya, mereka akan mengikuti ajang eksporasing yang diadakan oleh George Handy, produsen motor Indian. Walter pun membeli karburator di toko Joe Merkel, namun naas karburator yang diberikan Merkel adalah abal-abal, sehingga motor Davidson Herli terbakar. Hal itu menjadi bahan tertawaan oleh Joe Merkel dan juga Handy. Pada kondisi itu, Davidson bersaudara sangat membutuhkan Bill, sang insinyur motor mereka. Di tempat lain, Bill sedang belajar giat di kampusnya. Untuk memenuhi kebutuhannya, Bill bekerja part-time menjadi pelayan restoran. Dan di restoran itulah, Bill bertemu dengan anak Henry Ford yang bernama Mason, yang ingin membuat pabrik otomotif sendiri. Orang itu lalu mengajak Bill untuk bergabung di berusahaannya setelah dia tahu Bill adalah mahasiswa teknik mesin. Walter yang kesal, berniat membuat perhitungan dengan Joe Merkel. Dia pergi ke toko Merkel dan bertemu dengan karyawan Merkel, yang bernama Eddie Hasha. Eddie yang juga telah muak dengan kelakuan Merkel memberikan karburator yang ori pada Walter. Melihat kemampuan Eddie yang cukup bagus tentang mesin, Walter pun mengajak Eddie bergabung ke Davidson Herley. Namun walaupun Eddie sudah bergabung, mesin Davidson Herley masih bermasalah, oli mesin masih bocor. Oleh karena itu, Davidson bersaudara menemui Bill Herley di kampusnya, tapi di sana Bill ternyata sedang bersama The Mason bersaudara, putra Henry Ford. Bill Herley ternyata telah dikontrak oleh The Mason, dia juga mendapat PH siswa hingga program masternya dari The Mason. Selanjutnya, George Handy mengadakan ekspor racing yang kedua, para pegiat motor sangat bersemangat mengikuti kegiatan tersebut, termasuk tim Davidson Herley. Bill Herley berniat ikut menyemangati tim tersebut, tapi malah dia diusir oleh Davidson. Ketika balapan akan dimulai, tim Davidson Herley dengan pembalap Walter Davidson didiskualifikasi oleh Handy karena dimensinya tidak sesuai. Akhirnya, tim Herley pun keluar, tapi setelah balapan dimulai, Walter menerobos pembatas dan ikut balapan. Walter Davidson berhasil menempati posisi pertama, meskipun tidak dianggap sebagai juara, tim Davidson Herley bisa menunjukkan performanya pada publik. Performa motor Davidson Herley menarik perhatian C.H. Lung, seorang produsen motor yang menguasai Amerika Utara. Untuk itu, C.H. Lung menginvestasikan uangnya sebesar 1000 dolar Amerika Serikat serta menawarkan untuk produksi masal motor Davidson Herley sekaligus dalam penjualan. Selanjutnya, perusahaan Davidson Herley merekrut Bill Davidson sebagai kepala pabrik. Sementara itu, Bill Herley mendapat jabatan sebagai head engineer di The Mason. Keluarga Herley sangat senang dengan hal itu, tapi tidak untuk Herley walaupun jabatan tinggi, dia akan tetap jadi karyawan bukan pemilik perusahaan tersebut. Namun, keluarga Herley sangat menginginkan Herley menerima jabatan tersebut, akhirnya Herley pun memutuskan untuk menerima jabatan tersebut. Lalu sebelum pergi, Bill Herley berpamitan dengan Davidson bersaudara. Arthur mengatakan pada Bill, jika kita memiliki perusahaan sendiri, maka kita bisa menyematkan nama kita sendiri dan mengharumkan nama keluarga. Arthur pun mengubah nama perusahaan dari yang tadinya, Davidson Herley menjadi Herley Davidson. Bill pun akhirnya membatalkan kontraknya dengan The Mason yang membuat keluarganya kecewa. Bergabungnya kembali Bill Herley membuat performa perusahaan berkembang pesat dan semakin maju, seiring sedang boomingnya motor racing. Namun demikian, hal itu ditentang oleh salah satu surat kabar, di mana mereka menganggap jika motor racing membawa aura setan. Tapi pihak Herley Davidson tak ambil pusing, mereka tetap melakukan pengembangan dengan menciptakan tipe mesin kupu-kupu. Selanjutnya, pada ajang Endures, tim Herley Davidson juga ikut dalam ajang tersebut untuk kembali menarik investor baru, yaitu Preston King, penguasa produsen motor di Amerika Selatan. Pada perlombaan ini, tim Herley Davidson kembali bertarung dengan tim Indian motor milik George Hendry. Persaingan sengit antara tim Indian tak dapat dihindarkan, bahkan Walter sempat terjatuh, sehingga harus kembali ke garis start. Kondisi Walter yang terluka membuat Eddie ingin menggantikannya sebagai joki balap. Tapi Walter tetap egois, dia tak mau digantikan oleh Eddie. Selanjutnya, ketika balapan sedang berlangsung, Handy dari Motor Indian Company melakukan lobby pada para dealer dengan menawarkan opsi saham pada pihak dealer dengan syarat mereka menjual motor Indian secara eksklusif. Balapan pun mulai dan Walter berhasil menang, namun mereka sudah kalah strategi bisnis dengan Motor Indian. Hal itu membuat Walter geram, hingga pertikaian antara Handy dan Walter pun terjadi. Bahkan Walter sampai memukul Handy di hadapan Preston King. Karena hal itu, Harley Davidson akhirnya hanya memiliki 11 dealer saja, sedangkan Motor Indian memiliki 100 dealer. Kekalahan itu juga turut membuat perselisihan antara Arthur dan Walter, ditambah Dick Bill yang ikut mengomentari masalah tersebut, sehingga mereka berkelahi hingga ibunya sampai memarahi mereka. Keterburukan Harley Davidson tidak membuat mereka menyerah, tak lama kemudian ada sebuah perusahaan yang mengadakan ajang ekspresing, tapi kali ini lebih ekstrim. Mesin yang digunakan harus mampu mencapai kecepatan 160 mils per jam, dan tidak boleh dipasang rem. Pada awalnya, Arthur tidak setuju mengikuti lomba tersebut, jika persyaratannya seperti itu, namun Walter bersikeras untuk ikut. Lalu Eddie mengusulkan agar dirinya yang menjadi joki, namun lagi-lagi Walter egois dengan menunjuk dirinya sebagai pembalap tim Harley Davidson. Hal itu membuat Eddie kecewa, hingga dia pun keluar dari tim Harley Davidson dan bergabung dengan tim Indian Motor. Balapan pun dimulai, persaingan sengit antara Walter dari tim Harley Davidson dan Eddie Hasa dari tim Indian Motor tak terelakkan. Namun di tengah pertandingan, nasib malang menimpa Eddie Hasa, dia mengalami kecelakaan karena menghantam dinding pembatas setelah dia menghindari motor di depannya, Eddie akhirnya meninggal dunia. Eddie Hasa yang meninggal akibat kecelakaan saat balapan motor drum membuat luka yang mendalam bagi keluarga besar Harley Davidson. Walaupun Eddie telah membelot ke tim Indian Motor, Eddie sudah dianggap sebagai keluarga Harley Davidson. Seluruh keluarga Harley Davidson ikut memakamkan Eddie, bahkan Walter sangat sedih sehingga dia tak henti-hentinya minum minuman keras, sehingga Arthur terpaksa harus menyuruhnya keluar dari pemakaman. Kejadian itu membuat tim Harley Davidson memboykot balapan motor drum. Namun kesedihan mereka berangsur pulih dibuktikan dengan beberapa CEO Harley Davidson melangsungkan pernikahan mereka. Mereka juga mencoba bangkit dengan mengubah strategi pemasaran mereka. Mereka tak lagi menggunakan ajang balapan sebagai sarana pemasaran, Arthur juga mencoba berinovasi dengan membentuk klub Harley Davidson serta memasarkannya ke instansi pemerintahan. Selanjutnya, ketika Walter dan Arthur sedang berjalan-jalan di sebuah desa, mereka melihat beberapa anak yang sedang trek-trekan di lintasan lumpur yang datar. Melihat hal itu, jiwa balapan Walter kembali mengeliat, namun hal itu ditentang karena pasar balapan motor saat ini sedang dikuasai oleh motor drum. Tapi Walter mencoba meyakinkan Arthur dengan membuat balapan yang berbeda, yakni tidak sekedar mengandalkan kecepatan dan skill pembalap saja, namun mengutamakan kekuatan mesin serta daya tahan motor dalam lintasan lumpur. Setelah itu, Bill dan Davidson bersaudara diundang dalam acara perkumpulan produsen motor. Pada kesempatan itu, George Handy mengumumkan pengunduran dirinya sebagai presiden direktur atau presidir Indian Motor, sekaligus memperkenalkan penggantinya yang bernama Randall James. Mendengar hal itu, Bill dan Davidson bersaudara ingin menemui George Handy, namun mereka dihalang-halangi oleh Randall James. Tak hanya itu, Randall juga mengecek tim Harley Davidson karena tak lagi ikut balapan, namun lebih memilih mengembangkan motor komersil. Walter yang kesal membalas dengan mengatakan jika Harley Davidson sedang mengembangkan motor baru dengan power yang lebih besar dan akan mengalahkan motor Indian. Walter juga menantang Indian Motor untuk balapan di lintasan lumpur serta taruhan uang sebesar seribu dolar. Untuk menjaga reputasinya, Randall James pun menerima tantangan Walter yang dia sampaikan di depan hal layak. Sementara itu, Arthur dan Bill tampak gaget karena hal itu belum mereka bicarakan sebelumnya. Walter mengatakan jika ini adalah keuntungan dalam kesempatan. Selepas malam itu, tim Harley langsung tancap gas membuat mesin yang dikatakan oleh Walter. Bill berusaha keras mendesain motor dengan power dan daya tahan yang kuat. Sementara itu, Walter merekrut pembalap profesional bernama Ray Weissar. Akhirnya ajang yang ditunggu-tunggu pun tiba. Banyak tim yang mengikuti ajang balapan tersebut. Namun ketika balapan akan dimulai, tiba-tiba muncul Shrin Burns, seorang remaja yang suka balapan. Tapi karena usianya yang baru 16 tahun, dia tidak diperbolehkan ikut balapan, hingga panitia pun mengusirnya. Ketika balapan sedang berlangsung, Shrin Burns kembali masuk lintasan dan ikut balapan seperti yang dilakukan Walter dahulu. Tapi karena dia menghalangi Ray Weissar, sehingga dia ditabrak dan jatuh. Balapan pun kemudian dimenangkan oleh tim XL, sedangkan tim Hurley Davidson berada di urutan kedua, meski begitu tim Hurley masih mengungguli tim Indian yang berada di posisi ketiga. Selanjutnya, Walter menagih uang taruhan pada Randall James, tapi tidak diberikan dengan alasan Randall lupa membawa dompet. Keunggulan Hurley Davidson dibanding motor Indian membawa dampak positif bagi penjualan Hurley Davidson yang meningkat sebanyak 6%. Hal itu membuat Arthur ingin membuat ajang yang serupa. Selain itu, dia juga kembali membuat inovasi yang menambahkan stand beer gratis untuk para pengunjung, serta dilayani oleh para SPG. Arthur juga mulai menambah kru untuk tim Hurley Davidson. Selanjutnya, pada suatu hari, Arthur dan Walter dikejutkan dengan kedatangan Stream Burns dengan gaya yang nyentrik yang mengatakan pada mereka jika minggu depan dia berusia 17 tahun. Tanpa berpikir panjang, Walter pun merekrut Stream Burns ke dalam tim Hurley Davidson, walaupun sebenarnya Arthur tak menyukai sikap Stream Burns. Pada tahun 1916, lomba balapan di lintasan lombur kembali diadakan, namun lagi-lagi Stream Burns kembali membuat masalah dengan memancing emosi Ray Weishar. Untungnya Arthur cepat datang sehingga mereka tak sampai bakuh hantam. Setelah balapan dimulai, persaingan sengit terjadi antara tim Indian Motor dan tim Hurley Davidson yang akhirnya dimenangkan oleh tim Hurley Davidson dengan Stream Burns di urutan pertama dan Ray Weishar di urutan kedua. Stream Burns pun langsung melakukan selebrasi untuk merayakan kemenangannya, tapi hal itu justru kembali memancing emosi Ray Weishar sehingga bakuh hantam pun tak dapat dihindarkan. Karena kejadian itu, jurnalis menjuluki tim Hurley Davidson bukan sebagai tim balap, melainkan tim ugal-ugalan. Pada malam harinya, tim Hurley Davidson menyelenggarakan pesta untuk merayakan kemenangan mereka. Pada kesempatan itu, Stream Burns memberikan hadiah anak babi sebagai simbol perdamaian mereka. Selanjutnya, pada kesempatan itu juga, Arthur akan terus melakukan pengembangan dan inovasi dalam balapan sebagai sarana perkembangan dunia otomotif. Namun, beberapa lama kemudian, Stream Burns lebih memilih menemui undangan Randall James dan membelot ke tim Indian Motor. Setelah itu, Stream Burns mengembalikan jaket tim Hurley Davidson serta diselipkan juga bulu kalkun yang menandakan dia kini telah pindah ke tim Indian. Balapan season berikutnya pun dimulai. Pada balapan kali ini, tim Hurley Davidson harus menerima kekalahan dari tim Indian Motor, tapi pada balapan selanjutnya, tim Hurley Davidson berhasil membalas kekalahannya. Persaingan sengit antar kedua tim tersebut terus berlangsung hingga akhir tahun 1916. Setahun kemudian, atau 1917, pemerintah Amerika mengumumkan akan ikut perang dunia pertama sehingga mewajibkan para pemuda untuk ikut wajib militer. Selain itu, pemerintah juga membatasi penggunaan BPM untuk hal yang kurang penting. Hal itu membuat perusahaan Hurley Davidson memutar otak agar mereka tetap berproduksi dan laku di pasaran. Walter pun mengusulkan agar Hurley Davidson menjalin kerjasama dengan pemerintah sebagai penyedia kendaraan perang. Usul tersebut langsung ditentang oleh Bill Hurley karena dia teringat kepada kakaknya yang cacat akibat perang pada masa lampau. Bill kemudian juga mengatakan hal itu pada kakaknya, tapi di luar dugaan, kakaknya malah menyuruh membantu negara dan saudaranya yang sedang berperang. Akhirnya, pihak Hurley Davidson pun mengajukan penawaran sebagai supplier ke pihak militer Amerika. Tadinya, pihak militer Amerika akan melakukan pesanan sebanyak 25.000 unit motor kepada Indian Motor dan 15.000 unit kepada Hurley Davidson. Namun, ketika sesi presentasi, Arthur mengatakan Hurley Davidson akan mendesain motor khusus perang serta memberikan layanan training gratis tentang perawatan dan perbaikan motor. Berdasarkan hal itu, akhirnya pihak militer Amerika membagi rata pesanan motor mereka yakni 20.000 unit kepada Indian Motor dan 20.000 unit kepada Hurley Davidson. Layanan yang diberikan oleh Hurley Davidson ternyata membuat orang suka pada motor tersebut, bahkan setelah perang berakhir, beredar foto yang memperlihatkan seorang tentara yang menaiki motor Hurley Davidson. Hal itu pun menjadi viral dan membuat branding motor Hurley Davidson meningkat. Bahkan ada salah satu media yang menuliskan jika motor Hurley Davidson adalah perusahaan motor terbesar di Amerika. Tak hanya itu, pada suatu ketika kantor Hurley Davidson kedatangan seorang veteran perang yang berterima kasih pada pihak Hurley Davidson karena motor tersebut sangat membantu mereka saat perang. Prestasi yang didapatkan oleh Hurley Davidson membuat perusahaan Indian Motor Gerah, mereka lalu membeli semua tipe motor Hurley Davidson untuk dipongkar dan dicari kelemahannya. Setelah itu, pihak Hurley Davidson mendapat gugatan dari beberapa perusahaan spare part dengan tuduhan Hurley Davidson telah melanggar hak patent mereka. Bill Hurley selaku engineer sekaligus direktur produksi menolak keras tuduhan itu karena itu original buatannya. Namun sayangnya, Bill tak pernah mematenkan produknya sehingga dia posisinya tidak kuat. Selanjutnya, pihak Hurley Davidson melakukan konsultasi kepada lawyer namun berdasarkan analisa pihak Hurley Davidson tetap akan kehilangan banyak dana akibat persoalan tersebut baik menang maupun kalah. Karena merasa bersalah, Bill Hurley pun mengejukan pengunduran diri tapi ditolak oleh petinggi yang lain. Karena bagi mereka, maju bersama jika harus mundur pun harus bersama. Karena permasalahan itu, Bill pun sangat gelisah tapi beberapa hari kemudian Walter membuat keputusan untuk tidak membawa kerana hukum tapi langsung memberi ganti rugi kepada para pihak. Walter beranggapan daripada menghadapi masalah yang kurang jelas dia memilih kembali membangun Hurley Davidson dari nol. Walter pun menunjukkan kembali prototipe Hurley Davidson pertama yang masih asli dan hingga kini masih berfungsi. Hurley Davidson memulai usahanya lagi dari nol mereka berhasil bangkit dari keterpurukan setelah klaim hak cipta yang dituduhkan pada mereka. Namun pada awal tahun 1930-an atau tepatnya pada tahun 1931, Amerika mengalami inflasi besar-besaran yang menyebabkan negara itu mengalami krisis. Tingkat kemiskinan meningkat yang berimbas pada penjualan motor yang turun drastis. Tak hanya itu, ajang balapan yang biasanya diadakan setiap tahun pun tidak bisa diselenggarakan karena banyak perusahaan yang bangkrut. Hal tersebut membuat para pecinta motor membuat klub sendiri dan mengadakan balapan secara ilegal. Pihak Asosiasi Motor Amerika atau AMA sebagai penyelenggara resmi balapan gerah melihat aksi para pemuda yang melakukan balapan tidak di bawah kendalinya. Lalu ketua AMA menemui Arthur untuk melaporkan hal tersebut tapi Arthur tak memedulikan hal itu karena menurut Arthur para pemuda itu tak mempunyai uang untuk ikut balapan secara resmi. Kemudian pihak AMA melaporkan para anggota klub motor itu pada polisi dengan tuduhan sebagai kelompok kriminal. Selanjutnya Walter Junior anak dari Walter Davidson yang sedang senang dengan motor bergabung dengan klub motor tersebut. Namun Asos baru saja bergabung dan baru akan mengelar balapan klub itu digerbek polisi dan Walter Junior tak sempat melarikan diri. Mendengar hal itu Walter Davidson langsung marah pada anaknya apalagi dia menggunakan motor prototipe Harley Davidson yang baru untuk mengikuti ajang tersebut. Motor prototipe itu ternyata pengembangannya belum selesai terutama di bagian oli mesin yang terus menetes. Selanjutnya beberapa lama kemudian pihak Harley Davidson kedatangan delegasi dari perusahaan Ford Motor Company pihak Ford menawarkan proposal kerjasama pembuatan motor roda tiga bernama Servicar namun pihak Ford hanya membawa desain motornya saja tidak membawa prototipe motor tersebut. Pihak Ford mengatakan jika yang membuat prototipe adalah pihak Harley dan semua modal awal juga dari pihak Harley setelah jadi nantinya pihak Ford yang akan memasarkan produk tersebut. Pihak Ford juga menambahkan di motor itu harus ada logo kedua perusahaan. Walter Davidson nampak tidak suka dengan proposal dari pihak Ford karena tidak menguntungkan bagi mereka terlebih lagi kemungkinan balik modalnya lama tapi Arthur mengatakan jika itu adalah suatu peluang untuk selamat dari krisis. Sementara itu Bill Hurley tak tampak dalam perundingan itu dia ternyata sedang menemani istrinya yang tengah sakit dia mencoba menghibur istrinya dengan berjalan-jalan. Di tempat lain Walter Junior tidak kapok untuk bergabung dengan klub motor besar dia kembali ikut klub motor tersebut bahkan dia juga ikut memasang pamflet lomba motor di klub tersebut yang membuatnya kembali ditangkap polisi. Beberapa hari kemudian perusahaan Harley Davidson menerima partner lama mereka yakni C.H. Lang yang baru pulang liburan. Lang menawarkan kerjasama dengan pihak perusahaan motor Jepang perusahaan Jepang itu berniat membeli lisensi motor Harley Davidson namun Arthur menolak karena karya mereka yang mereka bangun selama bertahun-tahun harus digunakan oleh produk lain. Arthur mengatakan dia masih akan menjajaki kerjasama dengan pihak Ford. Selanjutnya badai krisis masih menimpa perusahaan Harley Davidson mereka harus menerima 300 unit pengembalian motor dari dealer karena dealer yang berada di St. Louis mengalami kebangkrutan. Melihat hal itu akhirnya dia setuju dengan ide Arthur untuk bekerjasama dengan pihak Ford untuk menghindari kerugian yang semakin besar. Seakan tak ada kapoknya Walter Junior kembali menemui salah satu anggota klub motor tersebut yang bernama William Johnson dari William Walter Junior belajar bahwa mereka tak hanya balapan tetapi juga memodifikasi motor mereka. Lalu ada motif ekonomi juga dalam kegiatan tersebut dimana motor yang mereka modifikasi dan menang ikut balapan mereka dapat menjual motor tersebut dengan harga yang tinggi. Setelah berbincang dengan William Johnson Walter Junior semakin tertarik dengan klub motor tersebut dia memilih kabur dari rumah padahal ayahnya sangat ingin dia bekerja di Harley Davidson. Walter Junior lebih memilih pergi ke lapangan tempat diadakannya lomba balap motor. Mengetahui hal itu Walter Davidson ditemani oleh Arthur menyusul Walter Junior ke lapangan. Walter Davidson mencoba mencegah anaknya untuk ikut lomba namun sang anak malah menantang ayahnya sehingga Walter Davidson gagal mencegah anaknya. Ketika akan dimulai balapan tampak Joe Petrali seorang pembalap profesional yang ikut dalam balapan tersebut dari Joe Walter Davidson mengetahui jika klub itu adalah pecinta motor besar terutama Harley Davidson. Tak lama kemudian orang ama datang bersama polisi untuk mengerbek balapan ilegal itu. Namun Walter Davidson berbalik membela para anggota klub motor tersebut Walter Davidson tak rela jika penggemar motor Harley Davidson ditangkap dengan alasan yang tidak jelas. akhirnya balapan pun dilaksanakan dan dimenangkan oleh William Johnson setelah selesai pihak ama kembali meminta pada polisi untuk menangkap para anggota klub tersebut namun polisi enggan melakukannya setelah mendengar pembelaan dari Walter Davidson selanjutnya kerjasama dengan pihak Ford pun dilaksanakan namun membuat pihak Harley semakin merugi karena pihak Ford kerap kali melakukan revisi terhadap produk yang sedang diproduksi karena itu Walter Davidson kemudian menghubungi kembali si Ed Lang yang membuka kembali kerjasama dengan pihak Jepang namun ketika hal itu didiskusikan kepada Arthur Arthur kembali menolak karena dia tidak rela karyanya dipakai perusahaan lain sementara itu Bill Harley kedatangan dokter pribadinya yang mengatakan jika istrinya bukanlah menderita kanker namun sebuah penyakit bernama Piget sindrom yang gejalanya sangat mirip dengan kanker dan pada waktu itu sulit untuk mendeteksi penyakit tersebut mendengar jika istrinya bukan mengidap kanker Bill Harley pun kembali bersemangat pada keesokan harinya ketika di jalan Bill bertemu dengan Walter Jr. yang sedang mengendari motor Harley yang telah dimodifikasi dimana framenya dipasang lebih rendah sehingga motor itu dapat melaju lebih kencang melihat hal itu Bill Harley sangat tertarik dengan desain motor hasil modifikasi Walter Davidson bersama teman-temannya Bill kemudian mendesain motor Davidson baru seperti milik Walter Jr. dengan semangat Bill juga meminta kepada Davidson bersaudara untuk membatalkan kerjasama mereka bersama Ford dia juga meminta agar menjual saja lisensi Harley Davidson yang lama ke pihak Jepang dan mereka mulai memproduksi motor Harley Davidson dengan desain baru untuk mendukung pendapatnya Bill menyampaikan berbagai kelebihan yang ada dalam desain baru motor Harley Davidson dan pendapat itu didukung oleh Walter Davidson hingga akhirnya Arthur pun setuju selanjutnya ketika penanda tanganan kontrak akan dilakukan dengan pihak Ford Arthur menyatakan jika dia dan Harley Davidson mundur dari kerjasama yang akan disepakati setelah itu pihak Harley Davidson menjual lisensi produk lama mereka kepada perusahaan Jepang dan oleh pihak Jepang motor itu dikembangkan menjadi motor Rikuo kemudian hasil dari penjualan lisensi itu mereka gunakan sebagai modal membangun motor Harley Davidson dengan desain baru setelah prototipe motor itu jadi Walter Davidson langsung mencobanya dia sangat terkesan dengan performa motor baru tersebut namun namun sayangnya masih ada yang kurang oli mesin motor itu ternyata bocor Bill lalu mencari masalah yang ada di motor itu Bill Bill kemudian mencoba menambahkan sebuah komponen penutup aluminium dengan nama knucklehead setelah siap pihak Harley berencana melakukan launching motor baru mereka dalam ajang balapan yang diadakan oleh para klub motor sebelum balapan dimulai tim Harley Davidson terlebih dahulu melakukan unboxing di hadapan penonton semua orang terkesan dengan kewibawaan motor tersebut kemudian pihak Harley Davidson meminta Walter Junior membalap dengan motor tersebut lomba pun dimulai dan berhasil dimenangkan oleh Walter Junior dengan motor barunya setelah balapan itu selesai Arthur Davidson memberikan kepercayaan kepada William Johnson untuk membuka dealer Harley Arthur beranggapan jika William adalah sosok yang mempunyai prinsip dan visi hal itu membuat William Johnson menjadi orang kulit hitam pertama yang memiliki dealer di Amerika Desain baru motor Harley Davidson itu kemudian bertahan sampai sekarang dan menjadi ciri khas motor Harley Davidson seperti itulah kisah perjalanan Harley and Davidson dimulai dari membangun sepeda yang diberi motor penggerak sampai menjadi produk yang legendaris dengan perjuangan yang sungguh luar biasa akhirnya mereka dan produknya bisa dikenal di seluruh penjuru dunia dari film ini kita bisa belajar dalam membangun suatu produk dimana dalam membuat suatu produk yang berkualitas harus bisa melewati jatuh bangun dan rasa pahit meskipun pernah gagal tetapi tetap terus berjuang untuk mendapatkan hasil yang diinginkan dan bisa dinikmati oleh banyak orang terima terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati